Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial gimana cara kita untuk melakukan riset data pabrik atau melakukan riset sistem. Nah, jadi di HP Poco C75 ini, nanti setelah kita melakukan riset data pabrik atau melakukan riset sistem, maka seluruh data yang ada di HP kita akan terhapus seperti foto, video, dan data-data lainnya akan ikut terhapus. Nah, jadi kalian pastikan sebelum melakukan riset pabrik, kalian sudah mencadangkan data-data kalian ke SD card atau kalian juga bisa cadangkan ke komputer maupun ke HP lainnya. Nah, jika kalian sudah mencadangkan data di HP kalian, kalian juga harus mengingat info login ke akun kalian seperti ke akun media sosial dan akun-akun lainnya karena nanti kita perlu login ulang jika kita ingin menggunakan akun tersebut. Nah, langsung saja kita ke menu pengaturan. Kemudian di sini kita pilih menu tentang ponsel. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita pilih menu setel ulang pabrik. Pada halaman setel ulang pabrik, pada opsi hapus item, ada beberapa item yang akan terhapus jika kalian melakukan riset ulang pabrik. Nah, di sini juga ada keterangan, seluruh item yang terlampir di atas akan dihapus secara permanen. Nah, kalian juga bisa cek keterangannya. Jika kalian sudah yakin, kalian klik hapus seluruh data. Nah, di sini kalian bisa cadangkan ke Xiaomi Code jika kalian memiliki data-data yang penting di HP kalian. Nah, karena di sini saya tidak memiliki data-data penting, jadi saya langsung pilih setel ulang pabrik. Nah, di sini terdapat informasi setel ulang pabrik akan menghapus seluruh data perangkat Anda, termasuk foto, lagu, catatan, dan data-data pribadi lainnya. Pastikan Anda telah mencadangkan semua berkas penting ke komputer. Nah, sekarang kita pilih berikutnya. Nah, di sini juga ada keterangan. Pastikan semua berkas penting telah dicadangkan ke komputer. Semua data di perangkat ini akan terhapus saat penyetelan ulang. Anda tidak dapat memulihkan berkas yang Anda cadangkan. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini kita tunggu prosesnya. Mungkin prosesnya cukup agak lama ya. Kita tunggu sampai tampilan tulisan logo Poco muncul. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita tunggu dulu proses pencadangannya. Kita tunggu sampai 100%. Biasanya proses ini tergantung dari data-data di handphone kita banyak atau tidaknya. Prosesnya mungkin agak cukup lama ya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu sampai selesai, sampai 100%. Oke, ini baru sekitar 80-an lebih. Nah, tunggu sebentar lagi sampai 100%. Nah, teman-teman, jadi seperti inilah proses dalam melakukan riset data pabrik. Nah, setelah tampil tulisan logo Poco, di sini kita tunggu saja. Nah, teman-teman, apa sih fungsi dari riset pabrik? Nah, jadi riset pabrik adalah opsi terakhir untuk mengatasi masalah HP yang performanya sudah jauh turun saat ketika kita beli atau baru beli ya. Atau kita bisa bilang performa handphonenya itu sudah mulai lelet seperti sudah kapasitas memorinya sudah habis atau yang lainnya. Nah, setelah seperti ini kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman, karena ini mungkin cukup lama, jadi kita potong saja videonya untuk mempersingkat waktu. Nah, setelah tampilannya berubah menjadi warna putih, kita pilih tanda panah. Nah, di sini kita sudah mulai questelan pabrik. Nah, sekarang kita pilih bahasa. Nah, kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian kita klik tanda panah. Nah, di sini juga kita pilih Indonesia. Karena kita berada di Indonesia. Tunggu mengatur lokasinya sampai selesai. Nah, di sini syarat dan ketentuan kita scroll ke bawah. Kita centang pada bagian saya telah membaca dan menyetujui perjanjian pengguna dan kebijakan privasi. Nah, setelah dicentang kita pilih tanda panah. Nah, di sini memeriksa kartu SIM. Karena saya tidak memiliki atau tidak menggunakan kartu SIM pada saat ini. Kita pilih tanda panah lagi. Nah, di sini hubungkan ke jaringan. Kita bisa lewati atau kita bisa hubungkan ke wifi yang tersambung atau yang menyala. Nah, sekarang kita pilih lewati. kemudian pada layanan Google. Di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini kalian bisa aktifkan atau aktifkan pada lokasi yang terdapat opsi gunakan lokasi, izinkan pemindai, atau yang lainnya. Nah, di sini saya langsung pilih setuju. kemudian pada bagian setelah layar kunci saya lewati. Nah, di sini pada setelah dasar kita bisa aktifkan atau non-aktifkan. Nah, di sini saya langsung aktifkan saja semuanya. Kemudian kita pilih tanda panah. Nah, di setelah huruf ini kita pilih default. Kemudian kita pilih tanda panah. Di sini atur layar kunci Anda. Kalian bisa setuju atau lewati. Kalau setuju berarti kalian pilih untuk mengatur layar kunci. Nah, di sini saya untuk mempersingkat waktu kita pilih lewati. Kemudian kita pilih peluncur bawaan. Nah, di sini saya pilih klasik. Kemudian kita pilih tanda panah. Nah, di sini kita tunggu persiapkan sistem. Mempersiapkan sistem ini memang terbilang cukup agak lama. Untuk mempersingkat waktu kita potong saja. Nah, kemudian setelah pengaturan persiapannya selesai kita pilih tanda panah di sini. Oke, teman-teman ini kita sudah berhasil melakukan riset pabrik di handphone Poco C75. Nah, di sini juga kita bisa lihat tampilannya sudah kembali ke setelan awal atau setelan pabrik. Nah, teman-teman kemungkinan setelah kita melakukan riset pabrik awal-awal saat kita menggunakan handphonenya mungkin akan agak sedikit lelet karena itu wajar. Itu juga hanya beberapa menit setelah kita melakukan riset pabrik. Nah, di sini juga kita bisa lihat aplikasinya juga seperti semula atau sediakala sebelum kita install aplikasi lain di Playstore. Nah, oke teman-teman kurang lebih seperti itulah cara untuk meriset capturan pabrik di handphone Poco C75. Semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.